Intro Bagus ya, jadi banyak memberikan kesempatan kepada yang lain juga yang ada di bands. Sangat baik lah buat kita-kita, karena bisa ya kita banyak kesempatan lah biar turun di suatu laga yang resmi kayak Prea President ini. Ya bagus sih, soalnya kan bagi para pemain muda yang lain yang butuh jam terbang juga bisa dapat kesempatan bermain lebih banyak lagi. Peraturan baru dalam Piala Presiden jadi angin segar bagi pemain muda Maung Bandung. Bila dalam suatu kompetisi resmi pelatih hanya diperbolehkan mengganti tiga pemain, namun di turnamen yang akan digelar akhir Agustus nanti, pelatih diizinkan melakukan enam kali pergantian pemain di setiap pertandingan. Bagi pemain lapis kedua Persib, penghangat bangu cadangan, regulasi anyar ini jadi motivasi tersendiri untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Persaingan di setiap lini Maung Bandung pun semakin ketat, ditambah dengan berderetnya pemain-pemain Persib yang berstatus pemain tim nasional. Sebagai pemain muda yang minim jam terbang di Persib, Rudiana pun siap bila nanti sang arsitek tim Jajang Nurjaman memberikan kepercayaan padanya di Piala Presiden. Sementara bagi Jajang Sukmara, tiga musim bersama Persib memang bukan waktu yang sebentar. Di musim 2012, Jajang cukup percaya diri dengan tampil 16 kali, tiga di antaranya sebagai starter. Bahkan saat itu pemain berusia 27 tahun ini berhasil menyumbang tiga gol untuk Persib saat menghadapi PSPS Pekanbaru, Pelita Jaya, dan Arema. Namun di musim 2015 ini, Jajang justru minim waktu bertanding. Beda lah antara latihan, dicoba, ataupun pertandingan resmi. Mungkin kalau di latihan kita cuma dapat sentuhan, tas, ataupun kerjasama. Kalau di pertandingan resmi kan kita dapat atmosfer pertandingan yang kayak gimana, yang disaksikan oleh ribu-ribu buboto, mau datang langsung serak setelah, ataupun di layar TV. Tanpa diperkuat dua pemain asing andalannya, Vladimir Vujovic dan Konate Makan, jadi sebuah harapan baru bagi pemain muda M. Agung pribadi. Mantan Punggawa Maungora ini dikenal mampu bermain di dua posisi, sebagai back maupun gelandang bertahan. Meski kesempatan bermain terbuka lebar, Agung tetap menyerahkan nasibnya pada sang pelatih, termasuk saat bertelaga di Piala Presiden nanti. Jadi, istirahatnya sedikit kan dari pertandingan satu ke pertandingan yang dua dan selanjutnya, sehingga pelatih bisa dengan mudah merotasi pemain biar nggak ada yang kelelahan. Selain diperbolehkan melakukan enam kali pergantian pemain, pada pertandingan di fase grup nanti tidak akan berakhir dengan hasil imbang. Jika ada pertandingan yang berujung imbang dalam waktu normal 90 menit, laga akan ditutup dengan adu penalti. Tentu bukan hal yang baru bagi pangeran biru untuk beradu penalti. Saat laga final ISL 2014 silam, Konate Makan, Ferdi Nansinaga, Tony Sucipto, Supardi, dan Ahmad Yufrianto, sukses menuntaskan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Bagi sang eksekutor penentu kemenangan, Ahmad Yufrianto, adu penalti memiliki beban mental tersendiri. Tak heran, mental kuat jadi modal utama. Situasinya kan kita main one-on-one ya sama keeper. Jadi peluang kita besar, peluang keeper juga besar untuk menggagalkan. Peluang kita kecil, peluang keeper juga kecil. Jadi mental diperlukan di sini. Menghadapi turnamen yang melibatkan 13 klub ISL dan 3 klub divisi utama ini, Persib masih punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan diri melawan Persibah Balikpapan, Persebaya Surabaya, dan Martapura FC di fase grup A Piala Presiden. Minus Konate dan Fujovic, Persib memiliki 21 pemain termasuk Zulham Zamrun yang didatangkan dari Persibura sebelum menghadapi Arema. Namun hingga kini belum terlihat tanda-tanda jajang lurjaman akan menambah amunisinya. Padahal, tim diizinkan menggunakan jasa pemain anyar asalkan klub sebelumnya tidak ikut berlaga dalam Piala Presiden. Janur pun belum bisa memastikan mantan bober mitra kukar tersebut bergabung atau tidak dengan pangeran biru di Piala Presiden. Pemain yang baru bergabung untuk Piala Presiden ini harus punya surat keluar dari klub lamanya. Itu yang agak sulit karena sampai saat ini saya pikir Julham atau Persib juga masih belum mengurus soal surat keluar dari Persiburanya. Jadi saya pikir saya masih tanda-tanya apakah Julham bisa menjelaskan itu atau tidak. Kemungkinannya sangat mungkin juga atau mungkin juga asalkan dalam sisa waktu yang ada kita upayakan surat keluar dari Persibura. Berkaca pada pertandingan melawan Arema Janur menilai masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki Persib terutama dari segi fisik. Namun selain kesiapan fisik, kesiapan mental pun jadi hal penting. Dalam pertandingan sepak bola atau dalam dunia sepak bola ada empat komponen yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah teknik, taktik, kemudian fisik, dan mental. Jadi kalau dikatakan atau ditanya seberapa pentingnya persoalan mental itu sangat penting, sangat berkaitan. Karena sekalipun pemain cukup punya teknik dan skill bagus, kemudian secara tim juga bermain bagus, tapi kalau tidak dibandingkan dengan mental yang bagus, saya pikir tetap tim itu tidak akan kuat. Persib akan menjadi tuan rumah fase grup turnamen Piala Presiden. Pada pertandingan pertama 2 September nanti, Maung Bandung akan menghadapi beruang madu Persibabalikpapan di Stadion Sejalak Harupat, Kabupaten Bandung. Desi Juliani, Iman Baruna, melaporkan untuk NET.